Intro Biografi Ahmad Tohari Ahmad Tohari dikenal sebagai pengarang trilogi novel Ronggeng Dukuh Paruk 1982 Lintang Kemukus Diniari 1985 Dan Jantera Bianglala 1986 Dia lahir 13 Juni 1948 Di Tinggar Jaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah Dari keluarga Santri Ayahnya adalah seorang Kiai Dan ibunya pedagang kain Ahmad Tohari menikah tahun 1970 Dengan Siti Samsiah Dan bekerja sebagai guru SD Dari perkawinannya itu Ia dikarunai 5 orang anak Ahmad Tohari Mengantongi jasa SMAN 2 Purwokerto Kemudian ia kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto 1974-1975 Selanjutnya Ia pindah ke Fakultas Sosial Politik Pada tahun 1975-1976 Juga hanya dijalaninya selama 1 tahun Lalu pindah ke Fakultas Kedokteran Yasri Jakarta Tahun 1967-1970 Tetapi tidak tamat Akhirnya Ia memilih tetap tinggal di desanya Tinggar Jaya Mengasuh Pondok Pesantren Nu Al-Fala Ahmad Tohari pernah bekerja di BNI pada tahun 1946 Sebagai tenaga honorer Yang mengurusi majalah perbankan tahun 1966-1967 Dia juga bekerja di majalah keluarga tahun 1979-1981 Dan menjadi redaktur pada harian merdeka Majalah amanah dan majalah kartini Karya-karyanya mulai dipublikasikan tahun 1970-an Sebenarnya saat masih belajar di SMA Ia telah menulis Tetapi tulisannya hanya disimpan di Laci meja belajarnya Selepas SMA Barulah ia mengirimkan karyanya itu Berbagai media masa Antara lain ke Kompas Yang membuat semangat menulisnya Menggebu-gebu Adalah saat cerpennya Jaya-jaya buat Sanwiria Memenangi hadiah harapan Sayembara Cerpen Kincir emas radio Netherlands Wereld Don Red Pada tahun 1977 Novel di kaki bukit Cibalak Memperoleh salah satu hadiah Sayembara penulisan roman Yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta Pada tahun 1979 Kubah novel Yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya Mendapat hadiah dari Yayasan buku utama Sebagai bacaan terbaik Dalam bidang fiksi Tahun 1980 Novel Jantera Bianglala Dinyatakan sebagai Fiksi terbaik Pada tahun 1986 Hadiah berupa Uang Satu juta Diserahkan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Puat Hasan Melalui novelnya Yang berjudul Bekisar Merah Ahmad Tohari Meraih hadiah Sastra ASEAN Pada tahun 1995 Berkaitan dengan Aktivitasnya Di dunia tulis-menulis Tahun 1990 Ahmad Tohari Mengikuti International Reading Program Di Lowa Amerika Serikat Setelah Tiga bulan Resep yang Diampuh Untuk menjadi Seorang penulis Yang berhasil Menurut Ahmad Tohari Selain faktor Bakat Juga harus Rajin berlatih Menulis Dan banyak Membaca Karya-karya Ahmad Tohari Yang telah Diterjemahkan Kedalam bahasa Asing Antara lain Ronggeng Dukuh Paruk Dan Kubah Diterbitkan Dalam Bahasa Jepang Atas Biaya Toyota Ford Foundation Oleh Imura Kultural CO LTD Tokyo Jepang Selain itu Trilogi Novelnya Yaitu Ronggeng Dukuh Paruk Lintang Kemukus Dinihari Dan Jentara Bianglala Telah Diterjemahkan Pula Kedalam Bahasa Belanda Dan Jerman Tahun 2002 Yayasan Lontar Menerbitkan Trilogi Tersebut Kedalam Bahasa Inggris Dengan Judul The Dancer Tanpa Ada Bagian Yang Disensor Sebelumnya Tekst-tekst Yang Disensor Dari Ronggeng Dukuh Paruk Yang Diterbitkan Gramedia Pada Tahun 1986 Telah Terbit Di Sweden Kini Setelah Reformasi Gramedia Baru Berani Menerbitkan Ulang Trilogi Tersebut Menjadi Satu Buku Yang Berjudul Ronggeng Dukuh 2002 Dengan Mengembalikan Bagian-bagian Yang Dulu Dihilangkan Karya Ahmad Tohari Yang Diteransformasi Ke Bentuk Lain Atau Film Adalah Novel Ronggeng Dukuh Paruk Yang Difilmkan Oleh Garuda Film Dengan Judul Darah Makota Ronggeng Pemeran 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 Utama Film Itu Adalah Annie Beatrice Dan Ray Sahetapi Disutradarai Yazman Yazid Novelnya Di Kaki Bukit Cibalak Pada Tahun 1979 Ditransformasi Menjadi Bentuk Sinetron Novela Yang Lain Adalah Lingkar Tanah Lingkar Air Pada Tahun 1995 Buku Kumpulan Cerpen Berjudul Senyum Karyamin Diterbitkan Tahun 1989 Cerpen Yang Lain Adalah Sebagai Berikut Satu Tanah Gantungan Dalam Amanah 28 Desember 1992 Sampai Januari 1993 Yang Kedua Mata Yang Enak Dipandang Dalam Kompas 29 Desember 1991 Yang Ketiga Zaman Nalar Sung Sang Dalam Suara Merdeka 15 November 1993 4 Sekuntum Bunga Telah Gugur Dalam Suara Merdeka 7 Mei 1994 5 Di bawah Langit Dinihari Dalam Suara Merdeka 1 November 1993 6 Pencuri Dalam Panji Mas Mas Jarakat 11 Februari 1985 7 Orang-orang Seberangkali Dalam Amanah 15 15 Agustus 1986 8 Ah Jakarta Dalam Panji Mas Jarakat 11 September 1984 9 Penipu Yang Keempat Dalam Kompas 27 Januari 1991 1991 Dan 10 Warung Panajem Dalam Kompas 13 November 1994 Berikut ini Adalah Salah Satu Karya Puisi Dari Ahmad Tohari Perkenalkan Nama saya Pais Pradip Tari Adi Saya Disini Akan Membaca Puisi Tokoh Ahmad Tohari Rindu Dipucuk Waktu Ya Padahal Aku Tahu Rindu Tak Bisa Pergi Matahari Angin Dan Bulan Membawaku Menuju Tanah Selatan Bunga Bunga Berguguran Sudah Menutupi Hati Yang Sang Siah Semua Orang Tahu Kerinduan Karman Pada Ripah Ada Pada Setiap Tarikan Napasnya Di balik Potret Wajah Dan Senyumuk Aku Sembenjikan Pisau Rindu Yang Api Hati Yang Dingin Tubuh Menggigil Pada Titik Kudus Malam Januari Saat Itu Kutulis Doa Pada Permadani Awan Saga Aku Tahu Rindu Sudah Dipujuk Sunyi Tahu Tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!